Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you students? Senang sekali bisa berjumpa kalian kembali dalam pembelajaran bimbel bahasa inggris kita Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menggunakan kata how much dan how many Oke sebelum itu marilah bersama-sama kita membuka kelas kita dengan melafazkan basmala Bismillahirrahmanirrahim Oke anak-anakku sekalian tentunya kalian mengetahui bahwa dalam bahasa inggris dan bahasa Indonesia Kita mempunyai beberapa jenis kata tanya Salah satu diantaranya adalah seberapa ya Berapa atau seberapa Nah dalam bahasa inggris penggunaan kata seberapa itu salah satunya menggunakan kata how much dan how many Lalu bagaimana cara membedakan mereka berdua? Oke How much dan how many dibedakan dari objek yang akan ditanyakan Jika objek yang kita bicarakan tergolong objek yang uncountable atau tidak bisa dihitung Maka kita menggunakan pertanyaan how much Contoh misal kita ingin menanyakan jumlah air di dalam bak mandi Atau jumlah air di dalam botol Contohnya menjadi how much water do you have? How much water do you have? Berapa banyak air yang kamu miliki? Nah itu digunakan jika objek yang kita bicarakan tidak bisa dihitung atau uncountable Nah lalu bagaimana jika bendanya bisa dihitung? Tentu kebalikannya ya Kita gunakan kata how many Nah how many ini bisa kita gunakan Misalnya kita menanyakan jumlah buku yang ada dalam tas Misalnya menjadi how many books do you have in your bag? How many books do you have in your bag? Berapa banyak buku yang kamu miliki di dalam tasmu? Nah seperti itu ya Nah kata how much itu sendiri Selain digunakan untuk menanyakan objek yang uncountable atau tidak bisa dihitung Ternyata juga memiliki fungsi untuk menanyakan harga Jadi kata how much juga bisa bermakna berapa harganya Jadi nanti kalau kalian pergi ke tempat belanja Seperti warung atau toko atau supermarket Kalian bisa menggunakan kata how much untuk menanyakan harga Contohnya How much is a packed of flour? How much is a packed of flour? Berapa harga sekantung tepung? Nah seperti itu Nanti akan dijawab dengan harga Misalnya It is 25.000 rupiah It is 25.000 rupiah Nah oke anak-anakku sekalian Itu tadi sedikit Cara membedakan penggunaan kata how many dan how much Dalam kehidupan sehari-hari Tentunya ingat kita mempertimbangkan jenis benda yang akan kita tanyakan Oke students Thank you so much for your attention Let's close our class by saying Hamdallah Hamdunillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton